Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah melanggar protokol kesehatan saat menggelar acara keluarga di kawasan Puncak, Jawa Barat. Rahmat Effendi menyebut acara yang digelar di salah satu vila di Cisarua, Kabupaten Bogor itu disebut hanya dihadiri 20 orang dan tidak melanggar protokol kesehatan. Saat acara digelar, Wali Kota Bekasi mengaku Satgas Penanganan COVID-19 datang untuk mengingatkan menghentikan acara karena sudah pukul 9 malam. Wali Kota Bekasi pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga di wilayah Cisarua apabila aktivitas kegiatan yang dilakukan telah mengganggu kenyamanan. Satgas itu sama-sama mengingatkan bahwa ini sudah lewat. Kita berhenti, sudah, nggak ada apa-apa. Nah terus dalam perjalanannya itu sampai dengan berhenti itu ada yang datang, saya kan nggak ngundah. Nggak ngitung satu-satu siapa, tapi nggak lebih dari 20 orang. Mudah-mudahan, benar-benar saya nggak salah. Nah yang saya ingin minta maaf memang akibat dari mobil-mobil yang parkir tidak tertib itu, ada warga yang terganggu. Dan saya minta maaf, petangga saya, saya minta maaf di sana. Ya, karena terganggu satu dan lain-lain. Cuma gitu aja nih, nggak ada, makanya bingung. Dibubarkan gitu. Nah kalau dibubarkan kan pacamatnya juga kan ada, bener nggak dibubarkan oleh camat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali mengingatkan Bupati dan Wali Kota untuk memberi contoh yang benar kepada masyarakat. Jika terpaksa mengadakan kegiatan, maka harus sesuai aturan di masa pandemi. Semua pihak, mau masyarakat, mau pejabat, kalau sudah ada dalam kondisi kesepakatan kita menahan diri, PPKM, PSBB, itu harus mematuhi, kayak-kira begitu. Kalau terpaksa harus ada kegiatan, kegiatan itu harus prokes. Seperti ini kan harus ada kegiatannya, karena kan fisik. Tapi harus melakukan, saya kira itu. Dan sudah dilakukan prosedur oleh kewilayahan di Bogornya. Jadi saya kira cukup di level teknis aja, tidak usah ke level teknis. Sebelumnya, Camat Cisarua didampingi dan Ramil dan Kapolsek mendatangi kegiatan wali kota Bekasi atas laporan dari masyarakat. Di tengah pembatasan kegiatan masyarakat, petugas menghentikan kegiatan wali kota Bekasi karena pembatasan jam malam hanya sampai pukul 9 malam. Kira-kira jam 21.20 waktu Indonesia Barat, saya tiba di lokasi. Menyampaikan maksud kedatangan saya di lokasi tersebut dan menyampaikan bahwa saat ini kondisi kita dalam PPKM. Saya menyampaikan agar kegiatan tersebut dihentikan. Dan langsung kami hentikan dan kami komunikasi. Kami komunikasi, tidak ada yang namanya dosis tegang ataupun apapun, kami diterima dengan baik dan menyampaikan. Dan pribumi juga menerima dan memenuhi apa yang kami sarankan. Foto wali kota Bekasi didatangi oleh Satgas COVID-19 beredar luas. Kegiatan wali kota Bekasi yang berlangsung pada 3 Februari 2021 lalu merupakan silaturahmi keluarga di salah satu vila di Cesarua, Kabupaten Bogor yang bersamaan dengan hari ulang tahun orang nomor 1 di kota Bekasi itu. Acara disebut digelar untuk internal keluarga. Tim Liputan, Kompas TV